Halo, jumpa kembali dengan saya Mas Nug dari Pondok Ipnotis Indonesia Di video kali ini saya akan membagikan lagi kepada Anda tentang reframing Apa itu reframing? Reframing adalah seni mengubah perilaku dan emosi negatif Reframing merupakan salah satu dari cabang ilmu NLP Ini neurolinguistik programming yang sangat jitu untuk mengubah perilaku atau emosi negatif dengan mengubah sudut pandang Sesuai dengan namanya, reframing merupakan teknik membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif Teknik ini bermain di area persepsi seseorang untuk mengubah emosi dan perilaku negatif Berapa kali kita terbawa pada persepsi negatif yang akhirnya membawa emosi dan perilaku yang negatif pula bagi diri kita Persepsi hanyalah pemaknaan dan penilaian dari diri kita sendiri atas sebuah rangsangan atau kejadian yang kita alami Saya sebut sebagai stimulus Jadi, stimulus tersebut bisa saja netral Tetapi diri kita mempersepsikan sebagai sebuah hal yang negatif Sehingga kita memunculkan perasaan benci, kesal, marah, tidak menerima dan perasaan-perasaan negatif lainnya di dalam diri kita Dari perasaan negatif tersebut, berlanjutlah ke perilaku-perilaku negatif juga seperti marah-marah, menangis, dan sebagainya Oke, untuk menambah penjelasan mengenai persepsi, saya memiliki sebuah kisah yang menarik Suatu hari, Sang Guru meminta keempat muridnya untuk berkumpul dan berdiri menghadap dirinya Kemudian, Sang Guru memandang satu-satu keempat muridnya yang sedang berdiri berjajar Guru itu kemudian berdiri di hadapan muridnya yang pertama Lalu, plak Sebuah tamparan melayang dari tangan Sang Guru dan mendarat ke pipi muridnya yang pertama Sebuah cap tangan terciplak di pipi kiri Sang Murid pertama Murid yang pertama begitu terkejut, tetapi ia hanya bisa terdiam sambil menahan rasa kecewa yang teramat dalam Mukanya begitu kecewa dan menyimpan kebencian Mengapa Guru menaparku? Apa salahku? Ia benar-benar Guru yang buruk Aku benci dirinya Mungkin begitu yang iaku mampuan dalam hati Guru kemudian berjalan dan berdiri di hadapan murid kedua Sekali lagi, plak Sebuah tamparan indah kembali melayang di pipi kiri Sang Murid kedua Tentu saja, Murid kedua terkaget-kaget sekali Ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun Kemudian mukanya memerah Bukan karena di belakang cap tangan Sang Guru Tetapi sepertinya aliran darah naik ke atas kepalanya Ia begitu memarah Kemudian dengan amarah yang membara Ia berteriak Kau Guru berengsek Mempukulku tanpa alasan Apa salahku? Mati saja kau, Guru berengsek Kemudian ia pergi dan meninggalkan Sang Guru Sang Guru hanya diam saja melihat murid keduanya pergi dengan rasa marah yang membara Guru kemudian berjalan kembali dan berdiri di hadapan murid ketiga Lagi-lagi sama Plak, pipi Sang Murid ketiga sudah berjiblak cap tangan berwarna merah Setelah tamparan indah itu mendarat, Sang Murid ketiga langsung berkata Aku tahu maksudnya Guru Lalu ia tersenyum kepada Sang Guru Sang Guru kemudian memberikan senyuman balik Mereka saling berbalas senyum Guru pun berjalan lagi Di hadapan murid yang keempat Tanpa banyak bicara Plak, tamparan kembali mendarat di pipi kiri murid keempat Jika murid pertama hanya bisa dia memendam rasa kecewa Murid kedua meledakkan rasa kecewa Kemudian meninggalkan Sang Guru Dan murid ketiga tersenyum kepada Sang Guru Maka Murid keempat memiliki respon yang berbeda lagi Plak, sebuah tamparan melayang dari tangan murid keempat Dan mendarat di pipi kiri gurunya Murid keempat menampar pipi Sang Guru dengan tangannya sendiri Murid pertama dan ketiga yang dari tadi berada di sana hanya terdiam Kemudian secara bersamaan Sang Guru dengan murid keempat tertawa bersama-sama Tertawa penuh secara puas dengan waktu yang cukup lama Kemudian Sang Guru berkata Kamu ternyata sudah mengerti Hidup ini tidak pasti Banyak kejutan di dalamnya Kamu tidak hanya mengetahuinya Tetapi juga memahaminya Pergilah Kamu sudah lulus Kamu sudah lulus bagi muridku Oke itulah kisah yang sangat menarik Lalu pelajaran apa yang bisa anda dapatkan dari kisah tersebut Bukan tentang ketidakpastian hidup Cerita ini memang mengandung makna bahwa hidup ini tidak pasti dan penuh dengan kejutan Tetapi bukan pelajaran itu yang ingin saya sampaikan kepada anda Saya ingin menyampaikan bahwa seringkali persepsi kita dengan kenyataan kita berbeda-beda Seperti kisah tadi Kenyataannya Sang Guru ingin menguji pemahaman murid-muridnya mengenai kehidupan dengan sebuah tamparan Namun Kempat murid memiliki persepsi masing-masing Mereka memiliki pemanaan dan penilaian masing-masing terhadap tamparan Sang Guru tersebut Ada yang mempersepsikan secara negatif Sehingga menyimpan rasa kecewa yang mendalam atau meledak-ledakkannya Ada juga yang mempersepsikannya secara positif Sehingga perasaan sama sekali tidak terganggu oleh tamparan tersebut Bahkan sampai ada yang tertawa sampai puas Begitulah hubungan antara persepsi dan kenyataan Seringkali berbeda dan respon emosi kita bisa positif maupun negatif Dalam kehidupan sehari-hari Seberapa sering kita memunculkan emosi yang negatif di dalam diri kita Pemacatan di ibu kota yang begitu melelahkan Atasan yang begitu merepotkan Bawaan yang begitu lamban dalam bekerja Semuanya seakan memicu emosi negatif dalam diri kita Padahal jika kita mau membingkai ulang peristiwa-peristiwa tersebut Kita bisa mendapatkan makna yang baru Dan emosi yang lebih positif Sehingga hidup kita akan terasa lebih menyenangkan Dan melalui reframing kita dapat mengubah emosi negatif menjadi emosi yang positif Bukankah dengan macet Anda memiliki waktu untuk mendengarkan musik-musik kesukaan Anda melalui CD player di dalam mobil Anda? Anda tidak suka jika atasan Anda terlalu keras? Bukankah dengan itu artinya atasan Anda Memerhatikan kinerja Anda dan ingin Anda menjadi karyawan berprestasi? Bukankah jika masakan yang Anda pesan datangnya lama Itu artinya makanan di restoran ini enak dan memuaskan Sehingga banyak yang memesan Bukankah jika Anda sakit Itu artinya tubuh Anda sedang mengatakan kepada Anda Bahwa ada bagian tubuh Anda yang sedang tidak beres Itulah yang disebut dengan reframing Artinya kita membingkai ulang sebuah peristiwa dengan bingkai lain Agar kita bisa memahami makna positif dari peristiwa tersebut Saya berikan contoh reframing dalam sebuah kisah tire bambu yang sudah sangat terkenal Berikut ceritanya Suatu hari hiduplah seorang petani di sebuah desa yang miskin Ia hidup dari pertani dengan bantuan seekor kuda miliknya Kuda tersebutlah yang membantu ia dalam bekerja dan menghidupi dirinya Suatu hari kuda tersebut melarikan diri Orang-orang di desa tersebut mengatakan si petani tertimpa sial Mereka mengatakan Wow kau petani saat ini kau sedang sial ya Namun sang petani hanya berkata Mungkin Lalu beberapa hari kemudian Si petani tua tersebut kembali lagi bersama dengan dua ekor kuda liar lainnya Tentu saja orang-orang di desa tersebut mengatakan Bahwa si petani sedang menerima rezeki nomplok Apa jawaban sang petani? Dia hanya berkata mungkin Keesokan harinya Anak laki-laki tunggal dari si petani tua mencoba untuk mengendari kuda liar tersebut Dan karena kaget dan tidak terbiasa dengan sentuhan manusia Kuda tersebut menendang sang anak laki-laki Dan kaki sang anak laki-laki tersebut patah Orang-orang di desa tersebut kembali bersimpati atas kisialan si petani Dia berkata Wahai petani Hari ini kau tampak sial sekali Kembali dengan tersenyum sang petani menjawab Mungkin Lalu beberapa hari kemudian Datanglah seorang pengawal pemerintahan dari istana ke desa tersebut Membawa kabar bahwa Semua anak laki-laki di desa tersebut harus bergabung dengan militer Dan wajib ikut berperang Semua orang tua harus menanggung rasa sedih yang mendalam Karena harus berpisah dengan anak laki-lakinya yang belum tentu akan kembali lagi Namun Anak laki-laki dari si petani tua ditolak oleh Pengawal militer tersebut karena mengalami patah kaki Dan hanya tersisa satu-satunya Dari seluruh anak laki-laki di desa tersebut Hanya anak petani tadi Semua orang di desa mengatakan Bahwa si petani sungguh-sungguh beruntung Karena tidak perlu berpisah dengan anak laki-lakinya Mereka mengatakan kembali kepada si petani Wahai petani Sungguh kau sangat beruntung sekali Dan sambil tersenyum Kembali si petani menjawab Mungkin Oke Dari cerita tersebut Jadi sebenarnya si petani tersebut Sial atau beruntung Hilangan kuda Sial atau beruntung Mendapatkan dua ekor kuda liar secara gratis Sial atau beruntung Anak laki-laki semata wayangnya mengalami patah kaki Sial atau beruntung Semua bergantung pada konteks bukan Sang petani tua kehilangan seekor kuda yang sangat berharga baginya Bagi orang-orang mungkin kejadian tersebut adalah kesialan Tapi apakah Akan tetap menjadi sial Jika ternyata kuda tersebut kembali Dengan dua kuda tambahan Bagi orang-orang Mendapatkan dua ekor kuda secara gratis adalah keberuntungan Tapi Apakah akan tetap menjadi keberuntungan Jika ternyata kuda tersebut Menendang anak laki-laki Petani tua tersebut Hingga kakinya patah Dan bagi orang-orang Mendapati anak laki-laki Dengan kondisi cacat fisik Merupakan sebuah kesialan Tetapi Akankah tetap dikatakan sial Jika ternyata pada saat itu Semua anak laki-laki yang sehat Dan normal harus ikut dalam peperangan Contoh lain Kalimat atau pola tentang reframing Seperti ini Saya tidak suka kalau pacar saya tidak memberi kabar kepada saya Bukankah itu artinya Pacar Anda sedang menyelesaikan urusan-urusannya Agar nanti Ia bisa bertemu dengan Anda Tanpa harus terganggu urusan lain Saya pusing sekali dengan atasan saya Ia selalu menelpon saya di malam hari Untuk urusan pekerjaan Padahal Saya ingin istirahat Nah itu artinya Bukankah Atasan Anda Mempercaya diri Anda Dan Anda berpeluang untuk menjadi karyawan yang berprestasi Contoh lain Saya kesal sekali dengan bawan saya Kalau kerjanya lama sekali selesainya Bukankah itu berarti dia tekun dan cermat dalam mengerjakan tugas itu bukan Oke Demikian Buk audio tentang reframing Yang saya hadirkan kepada Anda Dan jika Anda suka dan ingin saya membuat contoh-contoh lain tentang reframing Silahkan nanti tulis di kolom komentar Dan bagi Anda yang ingin mengikuti pelajaran atau pelatihan di hipnotis jarak jauh Saya persilakan Anda hubungi nomor WA Yang ada di kolom deskripsi atau di kolom video Sampai bertemu di video berikutnya Salam dari saya Mas Noob Salam hormat Salam hipnosa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih